Makasih ya, udah nonton. Semoga infonya ini bermanfaat buat kalian. Jadi jangan lupa buat like, komen, sama subscribe. Halo para penonton setia. Jumpa lagi bersama Elza Galeri yang akan memberikan kabar terbaru, terupdate, terkeren, terkece dan terhits tentang Amanda Manopo dan Arya Saloka. Yuk simak terus videonya sampai selesai. Namun sebelumnya untuk kalian yang baru bergabung di channel ini. Mari kita bangun channel ini bersama-sama dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasinya. Agar kalian selalu mendapat update terbaru tentang kehidupan Amanda Manopo dan Arya Saloka serta seputar dunia selebriti di tanah air ini. Pemeran Aldebaran, Arya Saloka kini sudah tak lagi terlihat terlibat dalam sinetron yang membesarkan namanya. Namun meski begitu lawan main Amanda Manopo Bak tak khawatir ternyata sumber kekayaannya bukan hanya dari situ saja. Arya Saloka ternyata tengah fokus menjalani bisnis yang omsetnya sudah luar biasa. Bersama komika Ari Kriting, suami putri Anne ini tengah terus membesarkan bisnis makanan, yakni pisang goreng sambal yang diberi nama Moala. Oleh karena hal tersebut, Arya Saloka diduga enggan kembali ke sinetron ikatan cinta. Padahal, sinetron itulah yang berhasil membesarkan namanya bersama Amanda Manopo. Kepada Helmi Yahya, Arya Saloka dan Ari Kriting membongkar omset yang mereka terima di salah satu outlet di kawasan Jakarta. Bahkan, Arya dan Ari mengaku pernah menerima omset sehari hingga belasan juta rupiah. Naik turun sih pak, omsetnya, ujar Ari Kriting dalam kanal Youtube Helmi Yahya bicara. Lantas berapa ya penghasilan Arya Saloka? Benarkah hal ini yang membuat Arya Saloka tak lagi terlibat dalam sinetron ikatan cinta? Padahal mengingat nasib Amanda Manopo di sinetron tersebut, saat ini betul-betul membutuhkan sosok Arya Saloka. Arya diharapkan untuk segera hadir untuk menyelesaikan polemik nasib Andin yang kini sedang berjuang sendiri. Begini pengakuan Arya Saloka membeberkan penghasilannya. Dulu tuh kami pernah ada di 12 juta rupiah ya sehari. Terus, dalam seminggu itu, pernah juga, 11 juta rupiah, 12 juta rupiah, 10 juta rupiah pernah, kata Arya Saloka menimpali. Disinggung oleh Helmi Yahya untuk omsetnya saat ini, Arya Saloka menyebutnya memang mengalami penurunan meski hal tersebut terbilang wajar. Namun, kata Arya, setidaknya dalam satu bulan bisnis makanan itu bisa mengantongi puluhan juta rupiah. Sekarang itu sudah standar, omsetnya, ujar Arya Saloka. Sebelumnya, Arya Kriting mengaku sempat dibuat pusing dengan kenaikan minyak goreng yang berdampak langsung dengan bisnisnya. Saya baru kali ini pusing dengan minyak goreng dengan bahan-bahan sembako itu, kata Arya Kriting. Maksudnya kita kan dulu konsumsinya, minyak goreng, rumahan, kalau naik ngurangin dikit enggak apa-apa tapi ketika produksi UMK-MK kayak begini ternyata sangat. Wah kita butuh banyak, ucap Arya lagi. Arya Saloka yang menjadi partner bisnis Arya Kriting juga merasakan hal yang sama. Pas lihat berita itu saya langsung whatsapp, bang, Arya, minyak goreng naik nih, ujar Arya Saloka lagi. Kendati demikian, Arya Kriting mengatakan bahwa bisnis tersebut harus tetap berjalan. Alhasil mereka bisa melewati permasalahan tersebut. Tapi kami, saya dan Arya, berusaha survive, ujar Arya Kriting. Terkait kekayaan Arya Saloka. Pemeran Aldebaran lawan main Amanda Manopo ini masih belum diketahui pastinya. Namun suami putri Enbak sudah dikenal sebagai salah satu aktor yang memiliki penghasilan fantastis. Masih penasaran dengan berita selanjutnya? Ikuti terus channel ini yang akan memberikan update terbaru tentang dunia selebriti serta jangan lupa tinggalkan komentar positifnya. Agar kalian selalu ikut mendukung untuk update video terbaru berikutnya dari Elza Gallery. Terima kasih telah menonton!